Sudarlun masyarakat korban banjir bandang mulai membersihkan rumah dari genangan material banjir bandang yang terjadi di desa Titipasir, Kampung Baru, dan Pasar Puntung, Kecamatan Semadam pada Kamis 28 Maret 2019, yang menyebabkan 16 rumah rusak dan belasan rumah terendam. Dari pantauan Serambi TV, pihak Gala Vila Mandiri Kutacane mengerahkan alat berat untuk membersihkan jalan raya dan sungai, serta menggali saluran parit yang tersumbat akibat tertimbun material banjir bandang. Turut andil personil TNI bersama masyarakat yang secara bergotong-royong membersihkan material banjir bandang yang menumpuk di rumah warga. Dari Kutacane, Asnawi Lui, Serambion TV